Kelas 8 kurikulum perdika kita masuk pada alaman 203, masuk pada unit kedua yaitu apa yang terjadi pada binatang laut. Nah ini gambarnya ada kura-kura yang kelihatannya sangat menghibah sekali. Kemudian kita masuk pada sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah ini ada gambar, ini dolphin itu lumba-lumba, ini dia lumba-lumba ya. Kemudian ada singa laut, nah ini dia singa laut, singa laut ini dia dan ada kura-kura laut, nah ini kura-kura laut ini dia ya. Kita lanjut, ini gambar 47, binatang dan sampah. Nomor 1, perhatikan pada gambar di gambar 47, ya gambarlah sebuah garis untuk mencocokkan binatang laut di gambar dengan nama-nama mereka. Nah sudah kamu ketahui kan, dolphin itu lumba-lumba beri garis ke sini, terus singa laut beri garis ke bawah ya, gak bisa ini ya garis. Terus apa namanya, kura-kura laut, nah ini si turtle ya buat garis seperti itu. Nah itu untuk petunjuk nomor 1. Nomor 2, apa yang terjadi terhadap binatang laut yang terlihat di gambar? Nah ini banyak sampah tentunya sangat mengganggu kehidupan binatang laut itu. Oke nomor 3, bagaimana menurut kamu, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, kamu bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu tentu harus mencari informasi di internet tentang sampah dan binatang laut. Kamu cari saja di Google, sampah dan binatang, sampah akibat sampah dan binatang lautnya. Atau bisa juga, pengaruh sampah terhadap binatang laut. Nah itu dia. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.